Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Di dunia ini ada berbagai macam agama Bahkan ada beberapa juga aliran sesat yang menyembah setan Disukan berbagai tokoh besar masuk ke dalam aliran penyembah setan ini Salah satunya adalah rapper terkenal dari Amerika yaitu Travis Scott Isu ini tersebar luas dan muncul berbagai macam konspirasi Bahwa ia adalah pemuja setan yang menyebar luaskan lewat konser yang ia buat Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang pemujaan terhadap setan sahabat beriman dan benarkah? Travis Scott merupakan pemuja setan? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut Travis Scott Teori konspirasi pemuja setan Ini pendapat Islam versi dari Magenta Islam Intro Apakah benar Travis Scott pemuja setan? Akhir-akhir ini banyak media yang beritakan bahwa rapper terkenal dari Amerika yaitu Travis Scott adalah seorang pemuja setan Berita ini sudah tersebar ke seluruh dunia Berserta dengan konspirasi yang ada di dalamnya Hal ini sahabat beriman Semakin menguat setelah kejadian yang ada di konsernya yang bertajuk Astroworld Konser ini diselenggarakan di Houston, negara bagian Texas, Amerika Serikat Antusias fans untuk menonton pertunjukan musik tersebut sangat tak besar dan buat tempatnya pun penuh dengan sesak Semuanya berjalan dengan meriah dan penonton menikmati konsernya Namun kejadian tragis terjadi di tengah konser Ada penonton yang mulai tergeletak lemas Hal ini membuat beberapa penonton pun panik dan minta pertolongan kepada tim medis Bahkan karena kejadian ini ada seorang penonton yang minta konser dihentikan Tetapi Travis Scott pun menolaknya Sampai akhirnya tim medis masuk dan menolong para penonton yang butuhkan pertolongan tersebut Setelah konser ternyata baru diketahui ada korban jiwa dan penonton yang luka di konser itu 8 orang meninggal dunia dan 25 orang terluka Konspirasi muncul bahwa 8 orang tersebut adalah tumbal dari Travis Scott kepada setan yang dipujanya Hal ini juga sudah dicurigai sejak lama Karena setiap konser dari rapper ini selalu membawa tema kematian Dari poster konser yang beredar pun juga menunjukkan hal tersebut Namun rapper ini menyangkalnya dan turut berduka cita terhadap korban di konsernya Dia pun ingin membantu para keluarga korban yang sedang dimasa duka tersebut Namun sebelum video ini semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin, Yarobal Alamin Setan adalah musuh umat manusia Tidak sedikit umat muslim yang termakan bujuk rayu setan dan menjadi salah satu calon pengguni surga Semua ajakannya hanya untuk berbuat dosa Ketika itu sudah dilakukan maka akan sulit bagi kita untuk menghindari dosa-dosa lainnya Bahkan jika kita terus mengikuti jalan setan Keimanan yang ada dalam diri kita pun perlahan-lahan akan runtuh Hal ini sahabat beriman Tentunya sangat menugikan kita semua Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Wahai manusia Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu Segera berbagai kerugian kita dapatkan Mereka tidak akan bertanggung jawab dan senang Karena bisa menjerumuskan anak dan cucu Adam ke dalam neraka Serta disiksa seperti mereka Di akhirat pun tidak akan ada ampunan untuk umat yang mengikuti arahan dari setan Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Dan setan berkata ketika perkara hisap telah diselesaikan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu Tetapi aku menyalahinya Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu Melainkan sekedar aku menyeru kamu Lalu kamu mematuhi seruanku Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku Tetapi cercalah dirimu sendiri Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu Mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu Sungguh orang yang sulim akan mendapat siksaan yang wadi Quran Surat Ibrahim ayat 22 Setan memang sangat menyisatkan umat manusia Maka sahabat beriman berhati-hatilah dengannya Banyak setan di sekitar kita Setan akan selalu ada di sekitar kita Untuk menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa Setiap orang pasti akan digoda olehnya Bahkan seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi pun akan dirayu olehnya Memang mereka tidaklah kasat mata Tetapi kita tidak boleh takut kepada mereka Setan pun akan menakuti kita dengan wujud yang paling seram Ataupun memberikan rayuan manis untuk masuk ke jurang kerugian Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Setan yang dilaknati Allah itu mengatakan Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka Dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka Dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak Lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah Lalu benar-benar mereka mengubahnya Quran Surat An-Nisa ayat 118 sampai 119 Berkuat keimanan serta ketakwaan Dengan itu kita bisa menguatkan diri Dari godaan setan yang selalu datang ke diri kita setiap harinya Musrik dilarang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dari berita dan konspirasi tentang Travis Scott menyatakan Dia adalah pemucasetan Walaupun belum ada pengakuan dari dirinya Isu tersebut sudah tersebar luas ke seluruh dunia Apalagi dengan kejadian di konsernya Isu tersebut semakin meluas saja Sebagai umat muslim yang beriman Kita tidaklah boleh memuja setan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita imani Sebagai Tuhan semesta alam Memang sudah sifat setan yang menggoda umat manusia Dengan menggoyahkan keimanan mereka Jika kita terjerumus untuk menyembahnya Dari kita termasuk ke dalam golongan umat yang musrik Atau menyembah Tuhan selain Allah ta'ala Hal ini pun sangat dilarang dalam ajaran Islam Umat muslim sendiri sudah diperintahkan dengan jelas Untuk menyembah Allah ta'ala Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu Persekutukannya dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin Tetangga dekat dan tetangga jauh Teman sejawat, ibn sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang yang sombong lagi membanggakan diri Quran Surat An-Nisa ayat 36 Maka dari itu sahabat beriman Janganlah sesekali melenceng dari ajaran yang sudah diberikan Allah ta'ala Tetaplah beriman kepadanya Nijaya surga akan menjadi tempat kita di akhirat nantinya Penihnya azab pelaku perbuatan musyrik Saat kita sudah terjatuh ke dalam perbuatan musyrik Maka hal yang harus dilakukan adalah cepat bertaubat Setan memang selalu ahli dalam merayu Mereka selalu menyerang titik rapuh seorang manusia Tidak sedikit umat yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa musyrik Hal ini sungguh merugikan Azab yang amat pedih akan dirasakan di akhirat nanti Bahkan bau wangi surga pun tidak akan tercium bagi mereka Hal ini pun diterangkan dalam Al-Quran Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Putra Maryam Padahal Al-Masih sendiri berkata Wahai Bani Israel Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya Dan tempat kembalinya ialah neraka Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zolim itu Sungguh benar-benar telah kafir orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan Sungguh orang-orang kafir diantara mereka akan ditimpa azab yang pedih Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 sampai 73 Maka dari itu jauhlah perbuatan musrik yang sangat menyesatkan umat manusia Bagaimana sahabat Briemen? Sudah paham ke kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!